Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tapi juga kepada yang bengis. Puji nama Tuhan, saya percaya di bulan ini kita mendapatkan kekuatan yang ekstra daripada Tuhan, dan hari ini saya ingin membagikan ayat yang salah satu paling sukar di dalam Alkitab untuk kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-18, Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan beramah, tapi juga kepada yang bengis. Ah pendeta, mana ada ayat seperti itu? Coba cek sama-sama, 1 Petrus 2 ayat yang ke-18. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, ada maksud Tuhan di baliknya, saudara. Pernahkah Anda berjumpa dengan atasan yang begitu kerasnya, disiplinnya begitu tegas, dan tidak pernah tendeng aling-aling? Saya ingin sampaikan satu hal, kalau Anda mau bertahan dan Anda mau dibentuk, jangan pernah quit, jangan pernah mundur daripadanya. Tapi lihatlah, setelah 5 tahun dibentuk, setelah 10 tahun dibentuk, engkau menjadi seorang yang memiliki karakter yang berbeda daripada engkau sebelumnya. Bisa bayangkan, kalau ada seorang tentara, saudara, sedang digembleng, sedang didisiplin, tapi dia berkata, aku mau quit, aku sebagai tentara hanya mau main-main saja, dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Tetapi seorang Kopassus akan mendapatkan training yang paling berat dalam hidupnya, tapi justru membuat dia menjadi orang yang sangat ditakuti. Jadilah orang yang mau dibentuk karakternya, dan kita lihat, puluhan tahun ke depan, ada mutiara-mutiara yang kau akan dapatkan, taatlah kepada setiap atasanmu. Tuhan Yesus memberkati.